Karena setiap akun selesai bermain fighters, itu 7 detik udah siap Iya bener Team fight lagi, pukul lagi, mainin blockbuster lagi Kalau team fight yang lama-lama gitu, dia udah ready banget Di bagian belakang, bagian depan, dia bisa ngejar juga Jadi ada Bandix bersama seorang Yu Zhong ya Kita tau sendiri Yu Zhong juga lagi prioritas banget nih Di belakangan ini untuk bisa ngejar ke area backline-nya Natalia, apakah bener akan menjadi salah satu pilihan dari tim Falcon? Enggak sih kayaknya Kalaupun iya, ya mereka agak kekurangan dari frontliner Lapu-lapu Kayaknya mereka akan kekurangan frontliner, kenapa? Ini ditangkan Wah, habis sih berantakan Ini grup ketemu lilinya juga udah lusur gak sih? Jangan lupa dari lapunya si Yellow Flash ya Di grup stage 4 kali main, 4 kali menang Itu sih, di Yellow Flash gue akuin ya Lapu-lapunya mengeri banget Eh kita ya, di upper juga ya Sama si Takashi 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 Arashi Bukan, itu castor Takashi Di seberang dia Nah itu lapu-lapunya juga ngeri banget tuh Lapu-lapu dia juga cukup mengerikan Tapi emang lapu-lapunya sih sekarang yang lagi overpower ya Lagi-lagi menjadi hero yang cukup diagung-agungkan di arah offlaner Melawan Fredrin oke Wah dia lawan siapa-apun sih Tapi enaknya satu Kasih lawan Dairoth Kasih lawan Dairoth Bonyak juga dia lumayan Tapi kalau ini berhadapannya sama Yuzhong berarti? Sama Yuzhong Aku sih megang lapu-lapu ya Selama ada Bloodlust juga udah jadi kan First item Bloodlust sisanya defense kan? Atau pake Furious Hammer silanya defense juga Bloodlust Hunter Strike Dominance sampe situ Oke Iko Ini dia Match yang pertama masih di game Diblock semua Minimnya di blok Minim semua telah di blok Dan kita lihat apakah Insendia Super masih akan mendapatkan kemenangan untuk di game Kedua Karena invasi yang dilakukan terhadap jungler dari seorang Fanny Kane Ditutup oleh dua player midlane mereka Justin dan juga ada Yellow Flash yang ada di area offlane Betul sih Kelly Dari seorang Justin yang kali ini akan memberikan beberapa damage Dan juga memancing seorang Rosa yang kita tahu sendiri potensial dari seorang Lilia di early game tuh besar banget ya Untuk bisa ngedapetin first blood Tapi dengan adanya seorang Naomi harusnya bisa menjadi sedikit penghambat dengan barrier yang bisa ia buka sedari awal Oke Melihat permainan yang tidak terlalu agresif dari tim Falcon Esports Walaupun dia punya dengan funny nya Punya early event first blood Dia lebih memantapkan diri dengan pergerakan farming junglernya Dia tahu TNZ ini bisa ngegerogotin semua junglernya dengan cepat dan mobilitas tinggi Dan Falcon The Blood Tensit Kings Dengan highest first blood rate tinggal 90% di M4 World Champions Ini besar banget sih 90% loh Berarti hampir keseluruhan game mereka Mereka selalu mendapatkan first blood Mendapatkan early advantage nya juga Dan untuk sejauh ini seorang Apex akan mencoba untuk memberikan sedikit gangguan aja Tapi kayaknya gak bakal terlalu berarti juga sih Untuk seorang Ken yang punya mobilitas tinggi dengan energi yang memang masih terbatas untuk early game Kalau tadi Apex yang gak tahu ada pergerakan Ken di art offline Di jungle itu bisa first blood ke arah Beatrice Tapi melihat adanya satu botensi Terdeteksi pergerakannya Memilih untuk mundur ke arah belakang Dan tersangka dengan satu boten shadow dia gak mau masuk lebih dalam lagi Ingin menunggu dengan retribution yang dia miliki Dan jangan sampai seorang Apex sudah level 4 terlebih dahulu Untuk bisa melakukan instant Yang terhadap seorang Fanny Duel last hit Di little crab yang menangkan oleh Zimax ternyata Wow dan ternyata disini lain juga seorang Ken cukup tertekan ya TNT yang kali ini udah berani untuk melancur lebih jauh Dan maka langsung kembali lagi ke area turtle dengan quad shadow nya yang membuat dia punya mobilitas yang tinggi Menjadi turtle pertama terterslein by UBS Gold Pastinya untuk incendio supermasi Wow Nah UBS Gold kali ini didapatkan oleh incendio yang di game sebelumnya perfect turtle by falcon esports Nah ini menurut gue ini tempo permainan yang berubah sama sekali sih Ini belum dibaca oleh tim falcon Dan dari itemnya ada swift crossbow Untuk kari yang berarti akan mengarah ke corrosion dan satu buah skill light plate Untuk penambahkan physical defense berjumpa dengan sunshine Sunshine menampaknya akan menjadi sebuah matahari untuk incendio supermasi Karena untungnya sekarang udah kita memasuki base of 5 series Mereka masih agak lebih tenang lah Beda dengan sebelumnya Dengan base of 3 series Mungkin ini adalah salah satu game yang dangdekan untuk mereka ya Dengan adanya Kane Yang tidak melakukan agresivitas di early game Ini cukup pertanjangan tanah besar untuk saya Dan bakal lihat langsung ada satu buah Yang ngobrol buangin seplot Watchers yang on point Rosa Where are you going? Satu buah barier yang sangat-sangat baik dari Naomi Dan tentunya first blood by Infinix tadi Dipersembahkan oleh falcon esports Lagi dan lagi First blood Persebut rencernya nambah lagi kali Dan Kane Berhasil mendapatkan satu buah Shadow kill yang terputus di tengah jalan Coach Hero menyangkut Tapi sayang sekali Masih bisa terputus Oke buat kalian semua yang tidak mau terputus Antara multitasking, main game dan juga kerja Langsung pakai Note 12 NFC 2023 Unlock your multiverse Keren Tapi untuk saat ini juga pasti akan ada beberapa pergerakan dengan divine judgmentnya Menuju ke arah seorang Naomi Masih satu flicker Untuk bisa melarikan diri dan software Kalau aku melihat pergerakan dari seorang TNZ Ini dia benar-benar berani banget untuk melakukan invade Dan memang itu yang harus ia lakukan Untuk bisa membatasi pergerakan dari seorang Kane Karena ketika seorang fundingnya sudah bisa Satu-satunya dengan steel cable Itu malah jadi bahaya untuk teman-teman dari Incendio Kane juga respect Dia lihat Parva-Papai akan coba diambil Dan bahkan retribution kali ini akan di tangan dari seorang TNZ Masih ada satu buah Coach Shadow Tidak mau masuk karena dia tahu ada wild charts Dia tahu ada wild charts di sana Coach Shadow-nya nyangkut di samping dari seorang Naomi Dan bahkan dengan adanya keunggulan yang mereka memiliki Pasti yang gagal dilakukan dari game Incendio Super masih malah membuat tim Palkon Berhasil menambahkan title by UBS Gold Untuk yang pertama di game yang kedua Ini mulai agak berbeda sebenarnya Kalau aku melihatnya permainan dari Incendio Mereka mengubah banyak faktor, banyak hal Rosa yang kita tahu dia adalah mage dengan artillery mage Berarti yang jaga jarak di belakang Terus dari apex yang selalu bisa menjadi roamer, support, healer Dia ini jadi inisiator juga Dan jangan lupakan ini alien Ini sebagai Yuzhong Berarti yang tadinya dia harus melakukan split push Sekarang harus untuk kontes teamfight Untuk menjadi bukaan jalan bagi teman-teman yang lain Jadi ini tempo permainan yang berbeda sama sekali Dan Incendio sejauh ini Jauh 5 menit pertama Ini mereka masih bisa mengimbangi Falcon Wow, dia ada tolting Akan coba menjadi invasi yang dilakukan oleh tim Intendio Supremasi Rosa memaksa The Shadow Kill Watchers dikeluarkan For defensive Semaksimal mungkin yang bisa dia lakukan Justin sedikit terlambat untuk melakukan Kaprisasi dari top lane Tapi Yellow Fleece Membayar utangnya Dan bahkan memberikan satu buah Hadiah oleh-oleh Karena di top lane-nya Akal dipaksa, akal dipecahkan Itu kerlah sama di bawah Ini lagi-lagi trade yang menguntungkan Untuk tim Falcon Karena untuk saat ini aja Falcon masih bisa memberikan sedikit perlawanan di area top lane-nya Mencegah supaya gak ada outer turret yang harus hilang di tangan mereka Dan mengusir Pastinya untuk Incendio membubarkan semua setup yang udah dibuat Tadi aku lihat Paninnya gak lewat dulu dan langsung cutthroat Tapi langsung cutthroat berarti dia bukan mau nge-kill Dia cuma mau, cuma suruh mukul mundur tulang Gitu lang, hush Pakai cutthroat udah Karena harusnya lewat dulu Cutthroat Kamu instant pick-off itu Benar Mungkin karena terlalu posisinya yang cukup berbahaya ya Di sana juga ada seorang Apex 47 Jadi mungkin gak akan terlalu maksimal ketika Can-nya ngebuka cutthroat Karena para pemain dari Incendio Tapi masih belum selesai pastinya Karena ini perebutan outer turret yang akan sangat berharga untuk Incendio Lama banget juga mereka untuk melakukan setup-nya kali ini Entah bakal jadi keuntungan Kalau misalnya bisa dapetin sini bakal jadi untung Tapi kalau misalnya terlalu lama Falcon bisa aja loh menukar ke arah lainnya Ya, karena sementara waktu memang splitpush ya Ini karena keunggulan untuk Fanny juga Untuk the early-nya dimana Dia dengan steel cable-nya bisa ada dimana-mana Jadi kalau memang mau di mirror Yu Zhong atau dari alien-nya ini bakal sulit Arus mengandalkan Tianzi Dan itu adalah jungler Malah alien-nya bukan hero splitpush lagi Alien-nya kan hero teamfight Nah makanya beda kan Beda banget Game-nya bener-bener beda Rosa aja yang tadinya Hero-orang yang tiba-tiba jadi hero dekat Lilia Oke Lilia teamfight jarak dekat Dan bahkan salah satu hero beating Untuk para pemain dari team Valko Dari yellow flash versus everybody David Judgement telah didapatkan Dan bakal menarik ke arah seorang Sunside Itu malah bahaya untuk seorang Sunside sendiri Watch out telah di keluarga dengan insta point pick up alien Gak akan bisa bertahan Menahan damage sebut dari seorang Kari Sedangkan Sunside dipukul mundur Ke arah belakang Dan menarik yellow flash ke arah belakang Itu namanya Menarik bom ke arah temen lu sendiri Oke ini kali ini TNC nya berhasil mendapatkan Ke arah turtle nya Satu penculikan yang bener-bener manis banget Dengan watch shadow yang dimanfaatkan Terus lain by UBS goal Tapi terlihat jelas Impact dari seorang Rosa sih Dia bener-bener bisa ngasih damage yang cukup besar Membuat dari tim Falcon juga gak bisa terlalu ofensif Di area turtle Tapi yellow flash ya Defense judgment yang terkena dari dia Bahkan dia yang mukul mundur Lawannya tadi dia satu lawan tiga loh Dan aku ngeliatnya bahwa memang tugas dari lapu-lapu sekarang Ini adalah untuk bisa membuat marsmen lawan gak berkutik Dipaksa mundur gak ada basic attack sama sekali Ternyata Retrimas Eko sampai ke internasional ya Dan berhasil diamankan oleh seorang TNC dengan baik Kirain itu hanya ada di lokal Tapi ternyata sampai internasional Bahkan dari Kane memaksa suara Rosa Dengan seri pencet yang sangat baik Di pencet yang on point Dan Rosa bahkan dia nahan Flag use nya Justin ke arah belakang Ada TNC Senokil yang terbagi Dan bahkan flicker Yang sangat sempat merasa menambahkan dirinya Yellow Flash dan semua orang Wantar Naome 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 Membalikan keadaan Dan bahkan TNC Bahkan coba di shutout Dan di posisi sebaliknya Dengan point kill Yellow Flash versus everybody Dia harus soplane Gak akan bisa diselamatkan kembali Tidak ada kompanisasi Gak ada wall charge Gak ada flicker Dia harus coba ikhlaskan Yellow Flash depan sana Ya jujur pergerikan yang bahaya banget Dari seorang Ken untuk langsung all in ke arah Rosa Apalagi kita tahu sendiri ada magic shoes disana Yang bisa ngebuat Rosa kembali dengan HP yang begitu full Dan memang Peran dari seorang Yellow Flash disini terlihat sangat jelas Meskipun pada akhirnya dia juga harus ditumbangkan Oh oh shadow kill terbagi Masih ada minion yang bergerak Ken diselamatkan kali ini Dan terbagi kepada minion yang ada di arah Masumling Nah ini mulai semakin panas ya Karena Insanitya ternyata mereka juga bermain dengan cukup aktif dari mapnya Mengandalkan Apex dengan defense judgmentnya Lebih agresif Betul Agresif dibalas agresif Ketika defensive ternyata gak berhasil di game pertama Ya udah kita lawan Dan kita head to head langsung Mengubah seluruh gaya permainan dan glowing one Untuk Justin Sarus ini bakal lebih kuat lagi dari real world manipulation Tapi semua bakar bergantung dari bagaimana usaha Yellow Flash Karena Yellow Flash guarder terdepan yang dia kuat banget Dia gak bisa di Insan burst down juga Dia pasti ada nyawa entah bagaimana caranya Masih bakal bisa nge-regen live nya Half HP misalnya ada Bravus fighter nya bakal nge-regen lagi Oke Team fight kali ini yang udah pasti akan coba dipasahkan oleh team Falcon Event judgment karena seorang noli Bukan keputusan yang cepat nampaknya Memilih budur karam belakang Ken tidak punya satu makacor dan Yellow Flash disingkalkan seorang diri Tak ada yang menemani Yellow Flash menjadi jomblo di depan sana Benar-benar sendiri Sedangkan team Insanio supremasi Mereka dengan sangat enak melahap Yellow Flash tanpa adanya cover dan Lord Sleeve by UBS Gold di tangan Insanio dengan 3000 Gold Siever Iya udah mulai terlihat kali dominasi dari teman-teman Insanio Apalagi berbeda dengan game sebelumnya Untuk saat ini Insanio tuh bisa ngebuka seluruh semang-semangannya dengan baik Apalagi dengan adanya bantuan dari seorang Rosa Dan so far pergerakan dari seorang TNC memang sebegitu mengerikannya Tapi Ed berhasil diam-diam mendapati ke bagian belakangnya itu Sunshine Yang hanya sedang berjalan-jalan saja Mahal banget dapetnya Sunshine Mahal banget dan dia ini tinggal langsung ke arah top lane Kari sama Eve nya Tahan Lord nya Dan sisa orang-orang yang ada Dari mulai Fanny atau Naomi Dia akan harus clear di tiga lane yang berbeda Untuk mempertahankan Advantage yang bikin Insanio supremasi Itu gak terlalu lebih banyak Gak terlalu masif banget Tapi tadi tumbangnya Sunshine juga ya Karena dia masih butuh satu item defense kan Wind of Nature belum selesai Next nya ketika ada Wind of Nature selesai Fanny yang harus bersihkan Oke tidak ada satu buah Black Shields watch out Let's play ketahuan keluarga Tapi alien harus mundur Ingat ini kari 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 Bukan marksman biasa Bukan marksman yang bisa merontokkan dengan lama Tapi ini dengan instan loh Harus di respect Ini bener-bener bisa nge-burst down sih Para momenya dari Insanio Tapi Ken lagi-lagi akan berdepan langsung Dan TNC Yang berhasil mendapatkan eliminasi tersebut Damage yang udah gak bisa ditahan lagi Ini kayaknya dari seorang Ken Juga harus mulai berhati-hati Udah mulai harus respect sih Ini kulit yang ke-11 loh masalahnya Item dari Hayabusa juga sudah selesai Dan memang benar ketika Gak langsung ditumbangkan dari Hayabusanya Sempatan tuh kebalikin selalu ada Ada Shadow Kill tadi Yang selalu bakal ngikut juga masuk ke dalam badan Fanny Ada baiknya target utamanya ke arah Sunshine Itu udah paling wise banget Itu udah mahal juga kok Kenapa Sekarang ini Sunshine udah saatnya Kalau kata Epical Glory Beredetan Beredetan Beredetannya untuk bersinar Iya bener-bener Dari segi attack speed yang udah tinggi Dari segi damage juga kita udah lihat beberapa kali Ketika adanya teamfight Sunshine ini selalu bisa memberikan Damage output yang maksimal Membuat dari Fulton Bener-bener harus melakukan teamfight Di sejauh ini dan setiap push Tentunya dari seorang Ken Lep dari atom build-nya juga ya Untuk hal seperti ada D.O.D. Malfik Win of Nature Nah ini dia Waktu ada Win of Nature dipakai sama Batrix Dia aman banget Fanny yang tadinya menjadi salah satu sumber kunci Kemenangan untuk Fulton misalnya Kalau memang dia mau narkitin Sunshine Ini udah berbanding terbalik Dan dia respect banget Dia mau bikin Demon Hunter Sword Menurut aku Untuk seorang lapu Ataupun dari Naomi itu sendiri Dia pengen Pakai Nibirunya Di depan Itu gak ada yang bisa nahan Dan informasi itu harus diberikan Dimana ada satu buah kaja di depan sana Dan bakalan ada di pencari Oke Jadi ini cukup berbahaya Keputusan yang salah Mundur ke arah belakang Bukan melalui depan Terkadang itu dia Dia harusnya udah ngebaca map Dia harus tahu Dia harus aware Kaja gak mungkin sendiri Kaja sendiri itu buat apa Iya Gak mungkin Dia Dia kan tadi lihat di depan sana Ada kaja pas dia lewat kan Betul Harusnya dia puter lewat depan Ya Nah itu berat banget sih jadinya Untung sekarang bahkan Falcon dengan empat pemain mereka Mereka bakal coba untuk memberikan satu perlawanan Karena Alienda juga Apex 47 Dimana TNC dan Sheldon akan mencoba mendapatkan ke arah Lordnya Ranger Mas Oh Tapi tidak akan ada dipaksakan oleh tim Falcon Oh gila Mereka akan coba mundur karena lihat Rosa mengacak-acak di arah backline Dan berhasil mendapatkan satu Rosa dengan Cancellation yang bagus dari Serdaomi Sunshine Wind of Nature yang terlihat berhasil mempertahankan dirinya TNC masih ada quad shadow Tidak bisa dibendung karena dia pakai high and dry Oh iya ini manis sekali permain dari Incendio Mengubah segalanya tadi Bahkan Rosa menjadi salah satu better Untuk Incendio tadi Paksa Benar mereka berhasil dapetin Lordnya secara gratis juga Dan ini adalah Lord yang kedua Lord yang punya charge Jadi minim-minimnya untuk mid base targetnya Dari Falcon ini bakal hilang Ya base setengah lagi Yap Sekali charge base setengah Dan mau gak mau lapu-lapunya dari Yellow Flash Harus ada di garis depan Kayn akan coba mundur ke arah belakang Yang tidak mau ada defense adjustment kembali Yang berasa menangkap dirinya Kaja menjadi momentum yang sangat mahal di dua game ini Dan bahkan Apex 47 Dia akan coba untuk mendapatkan siapapun Dan siapapun yang dia akat akan tumbang Sudah bisa dipastikan Bahkan kalau dia dapetin karis sekalipun Ini lebih nyaman lagi Masih ada charge Dan ini dia Base turret yang dipecahkan dengan instan Oleh tim Insanity Super Masih 7.000 gold difference Membuat Falcon Esports Kali ini agak sedikit sulit Untuk mempertahankan tiga wave mereka Neve Masih ada minim wave yang akan segera memasuki Ke area base dari tim Falcon Kan juga yang masih akan menggunakan Metode speed boostnya Tapi kali ini rumen list yang udah mulai dibuka Alien bakal coba untuk memberikan Gagungan ke bagian belakang Dan Cpex Dalam bahaya besar Masih bisa menahan Tapi tidak terlalu lama Dan gak ada Dia base dealer lagi yang tersisa Ranger Mas Oh my god Masih terbagi Justin Flicker ke arah belakang Berhasil diselamatkan dengan base mereka Pertanyaan aku ketika Cpex sudah selamat Dengan ada satu buah Wind of Nature Kenapa dia harus maju lagi Dan Justin Akan menjadi korban selanjutnya Untuk satu buah point kill Yang masih bisa diselamatkan Wind of Nature kembali Wind of Nature dipakai Mundur Itu yang benar Dan Cpex masih coba mau maksakan Satu point kill terhadap seorang alien Iya dan Yang kejadian itu rugi besar ya Om Mawah Rungi banget Dan aliennya bahkan selamat juga tadi Iya Wow Aliennya gak tumbang Yes tapi masih bisa ditahan Sejauh ini dengan item build Kajanya Rapid Boots Anti Quiras Oracle Ada Immortal Jadi super tanky Banget ya untuk kajanya Ini hanya akan mengandalkan Defense Judgment Batrixnya pun Batrixnya full damage juga kan Hunter Strike terakhir Curious Hammer ya Bisa gak Hunter Strike Ada attack speed tambahan Dan Zpex kali ini Tugas berat Bakal diban duel Antara kedua Marshmone Dimana jarak dari Zpex Ini bakal sedikit lebih rendah Dibandingkan dengan jarak dari Matrix Betul sih Agak sulit untuk dia bisa Masuk ke area backline-nya Terutama dari tadi Peran dari seorang alien-nya sih Dia bisa Ngaca-ngaca ke area backline-nya Memecah setup yang udah dibuat oleh Falcon Dan Naomi yang mungkin Bakal jadi harapannya Si inisiasi-inisiasi yang diperlukan Nantinya Dan juga seorang Ken Karena damage-nya sedari tadi Bisa dilihat dengan lebih jelas Kalau Ken Yang akan memberikan damage terbesar Celah yang sangat bisa dimanfaatkan Oleh tim Falcon adalah Justin Bersama Zpex Jangan Sampai lengah Kenapa? Karena Alien ini bakal karena backline Nah Zpex disini Akan membantu seorang Justin untuk instant point Terhadap seorang alien Sedangkan Backliner dan Insendio Itu harus ditutup sama Naomi Korbankan Naomi Korbankan Ken Yellow Class Zpex dan Justin Ini ya 3-3 nanti Atau 3-4 Menurut aku masih bisa lah Sustain point-nya Jadi backline-nya ditabrak Pakai Wild Charge Yellow Flash-nya juga Memfollow up Nah Zpex Jangan ikut maju ke depan Karena Justin ini Bakal diincir sama seorang alien Di arah backline-nya Jadi si Zpex ini Akan membantu Justin Untuk nge-pick off Seorang alien dengan instant Baru dia maju ke depan Mainin spamming-nya Jangan main Jangan tandalkan Reload Man Pollution-nya TNC Oke dan TNC untuk saat ini Juga bakal coba Untuk mengeluarkan shadow kill-nya Hanya sebagai satu trigger aja sih Sebenernya supaya Falcone-nya Gak terlalu maju Gak terlalu berani Untuk berada di area Lord Dan memang Peran dari seorang Zpex-nya Yang bakal diperhatikan kali ini Apakah dia bisa mencari Posisi yang tepat Untuk bisa memberikan damage Yang lebih besar lagi Ranger Mas Gila yellow flash Dia ngicernya ke arah sunshine Bahkan wind of nature-nya telah dipopan Informasi telah didapatkan Lihat Zpex dan Justin menempel Gak akan ada bisa menyentuh mereka Gak akan ada bisa Karena di sisi depan Langsung ada TJ ditumpangin Dan bakal Warcraft Shotgun Perasa didapatkan oleh Para pemain dari tim Falcon Expo Apex 47 Mereka cuma bisa Melakukan cancel Seharusnya terhadap Satu buah recall Yang dapatkan tim Falcon Expo Iya itu satu eliminasi Yang worth it banget sih Karena mereka tadinya Ketinggalan sampai ke arah 7000 gold Udah dideketin lagi Sampai ke 5000-an aja Dan masih akan terus mengejar Dari teman-teman Falcon Apalagi untuk saat ini Dengan recall yang udah Mereka lakukan Mereka bakal ready banget Di area sekitar Lord Atid Mengerapatinya Atid Rosa Langsung setengah darah Nebi Wah ini bener-bener Bakal mengerikan banget Masih ada seorang Rosa juga Yang bisa memberikan gangguan Dengan efek slowing damage-nya juga Dan juga dari seorang Ken Yang baru saja hadir Alien Akan coba untuk memberikan gangguan Di bagian belakang Dan juga Rosa yang udah siap-siap Di area lainnya Tapi Alien Pada akhirnya harus ditumbangkan juga Apex 47 Mencoba menarik satu pemain Immortal yang dipecahkan Dari seorang Ken Dan Sunshine berhasil Memangkan seorang Naomi Dan Lordnya Jatuh di tangan Teman-teman dari Falcon Tapi yang pasulannya Masih ada triple kill By Infinix Yang berhasil diamankan Oleh seorang Sunshine Sunshine bersinar Lihat cara belakang Dari sortian sih Fokus karena base-nya Dia gak peduli Apapun yang terjadi Menurut gunakan Zero kill Untuk melakukan clear minion Dan panggah Justin is coming up Tidak ada Fightster Dan panggah Fokus karena belakang Dan video Supermassive Berhasil Dapatkan game Yang kedua Menyamakan gedudukan Mereka lagi Memang Lordnya Brazil Demankan sama Tim Falcon Tapi dengan triple kill Yang demankan oleh Sunshine itu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton